Halo para mitra usaha Indonesia sekalian, bertemu lagi dengan saya Yol Eko Robianto dari channel Mitra Usaha Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mendirikan PT PMA atau penanaman modal asing. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang menjajaki untuk bekerja sama dengan warga negara asing, atau Anda warga negara asing yang ingin membangun perusahaan di Indonesia, silakan ikuti video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita akan bahas tentang apa itu PT PMA. Jadi PT PMA itu adalah perseroan yang didirikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, namun sahamnya itu dimiliki oleh warga negara asing, baik secara keseluruhan maupun secara bersama-sama dengan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia. Jadi, sesuai dengan undang-undang kita kerja yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 2021, pemerintah kita membuka seluas-luasnya ya pada warga negara atau penanaman modal asing untuk membuka usaha Indonesia yang diharapkan bisa membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan di Indonesia sekaligus untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jadi, pada dasarnya sih pendirian PT PMA itu tidak jauh berbeda dengan PT biasa atau PT lokal pada umumnya. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar PT PMA yang kita didirikan itu tidak sia-sia ya atau bisa mengurus izin-izin lanjutan yang dibutuhkan ya sehingga bisa beroperasional dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita. Nah, yang pertama pendirinya. Pendirinya itu minimal dua orang. Boleh dua-duanya ini warga negara asing atau warga negara asing yang bekerja sama dengan warga negara Indonesia atau badan hukum yang secara sah berdiri di Indonesia. Berikutnya dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan pun sebenarnya cukup sederhana. Untuk warga negara asing itu butuh paspor. Sedangkan untuk warga negara Indonesia itu butuh KTP dan NPWP. Dan biasanya ada notaris juga yang minta kakak gunanya untuk memvalidasi ya data dari KTP yang sudah diserahkan. Sedangkan untuk warga negara hukum itu yang dibutuhkan ya akta pendirian, pers SK-nya, akta perubahan pers SK-nya, seluruh akta perubahan ya pers SK-nya jika ada perubahan, NPWP-PT. Dan biasanya sesuai dengan anggaran dasar perusahaannya, kita lihat dulu anggaran dasar perusahaannya, bila melakukan investasi itu apakah harus membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS. Jika hanya membutuhkan persetujuan komisaris, maka dibutuhkan surat persetujuan dari komisaris. Atau jika itu membutuhkan persetujuan dari RUPS, maka harus ada keputusan dari RUPS yang memang mengizinkan untuk mendirikan atau berinvestasi di bidang usaha yang baru. Selanjutnya tahap ketiga yang harus kita perhatikan adalah masalah bidang usaha atau KWLI. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa bidang usaha yang akan kita garap itu boleh dikelola oleh perusahaan asing atau PMA ya, karena ada bidang-bidang usaha yang memang tidak boleh dikelola oleh PT PMA. Yang tanya saja misalnya industri cak batik ya, disini kita bisa lihat ya di OSS ya, disana ada keterangan bahwa industri batik ini 100% modalnya itu harus dalam negeri. Artinya memang PT PMA tidak bisa masuk disini. Lalu juga seperti industri bangunan dari kayu, industri kosmetik tradisional, industri bahan baku, obat tradisional untuk manusia, dan lain-lain ya. Jadi yang perlu dari Bapak-Ibu perhatikan adalah bidang usahanya itu pastikan tidak bertentangan atau diizinkan dikelola oleh PT PMA. Nah untuk ini nanti Bapak-Ibu bisa konsultasi dengan notaris yang mendirikan. Nah berikutnya yang keempat yang perlu diperhatikan adalah modal usaha ya. Jadi sesuai dengan peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 pasal 12, untuk PT PMA itu per 5 digit KBLI ya, kalau di OSS kan kita pakai KBLI, itu minimal 10 miliar ya, minimal 10 miliar. Jadi pada saat mendirikan PT PMA maka modalnya tidak boleh lebih sedikit dari 10 miliar. Lebih tentu saja boleh, tapi juga ada beberapa bidang usaha yang dikecualikan, misalnya saja seperti bidang konstruksi ya, di sana juga ada pengecualiannya kalau konstruksi itu dilihat dari 4 digitnya ya, 4 digit awalnya itu, kalau sama tidak apa-apa. Jadi misalnya ada 5 bidang yang 4 digit sama, maka itu modal usahanya boleh 10 miliar. Dan modal ini juga bisa saja harus lebih dari 10 miliar, kalau memang usahanya itu membutuhkan modal usaha lebih dari 10 miliar. Jadi ini bergantung dari jenis usaha ya, yang jelas yang perlu digarisbawahi adalah untuk PT PMA tidak boleh kurang dari 10 miliar untuk modal investasi. Modal investasi ini modal yang disetorkan ya, jadi bukan modal dasarnya. Karena sesuai dengan peraturan BKPM tadi, modal yang dibutuhkan untuk operasional dari satu KBL saja itu minimal 10 miliar. Nah faktor berikutnya yang perlu diperhatikan juga komposisi modal. Jadi di peraturan kita itu ada komposisi modal dari bidang-bidang usaha yang boleh dimiliki oleh warga negara asing atau penana modal asing. Misal saja bidang usaha konstruksi ya, di sana ada aturan yang menentukan ya, kalau untuk warga negara asing ya, untuk skala ASEAN ya, warga negara asing ASEAN, ya Malaysia, Singapura, itu maksimal 70 persen. Jadi modal warga negara asing itu tidak boleh lebih dari 70 persen. Sedangkan dalam ASEAN itu 67 persen. Nah kalau ada aturan seperti ini, maka harus diperhatikan ya, berarti tidak boleh 100 persen dimiliki oleh warga negara asing. Dia harus bergerak sama dengan warga negara Indonesia atau badan umpuk milik warga negara Indonesia ya. Nah itu adalah contoh untuk bidang usaha konstruksi. Sedang bidang usaha lain nanti Bapak-Ibu sekalian perlu juga mengecek lagi ya. Silahkan dicek lagi berapa komposisi modal yang pas untuk bidang usaha yang memang ingin Bapak-Ibu jalankan. Sehingga nanti pada saat mengurus perizian itu tidak terhambat ya. Nah setelah modal yang perlu diperhatikan lagi adalah domisili perusahaan. Karena perusahaan asing maka perlu diperhatikan bahwa PT PMA itu tidak boleh menggunakan virtual office. Jadi memang harus kantor yang jelas ya. Domisilinya jelas dan tentu saja lokasinya juga harus sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. Misalnya kalau pabrik ya berarti harus di area-area industri. Kalau misalnya di perkantoran ya memang harus di gedung perkantoran. Memiliki IMB perkantoran atau IMB komersial. Karena nanti biasanya di pengurusan PT PMA karena ini modalnya sudah di atas 10 miliar. Itu akan diminta peta poligon, TKKPR, dan juga nanti ada bukti kepemilikan serta izin mendirikan bangunannya. Nah demikian kurang lebih yang perlu diperhatikan dalam mendirikan PT PMA. Jika Bapak-Ibu sekalian ada yang masih ingin ditanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau jika membutuhkan bantuan kami untuk mendirikan PT PMA, bisa mengklik link yang sudah kami sediakan di bawah atau menghubungi nomor telepon yang sudah kami sertakan berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sukses telur buat Anda semua. Jangan lupa untuk Anda yang ingin subscribe, silakan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!